JIN HENRY DUNAN Jean Henry Dunan yang lahir tanggal 8 Mei tahun 1828 di Genewa, adalah pengusaha dan aktivis sosial Swiss. Besar dari keluarga Calvinis yang taat, kedua orang tuanya menekankan pentingnya nilai sosial. Pada tahun 1849 ketika berusia 21 tahun, Dunan harus meninggalkan Calvin College karena prestasi akademisnya buruk. Dia kemudian bekerja pada perusahaan penukaran uang. Pada tahun 1853, Dunan mengunjungi Al-Jazair, Tunisia, dan Sicilia karena ditugaskan perusahaan. Dunan tiba di Solferino pada tanggal 24 Juni tahun 1859, ketika di sana baru terjadi pertempuran. Sekitar 38 ribu prajurit bergeletakan di medan tempur dalam keadaan terluka, sekarat, tewas, dan tidak tampak ada upaya yang dilakukan untuk memberikan perawatan kepada mereka. Dunan berinisiatif mengerahkan penduduk sipil setempat, untuk memberikan pertolongan kepada para prajurit yang terluka. Dunan mengatur pembelanjaan serta mendirikan rumah sakit darurat. Sekembalinya ke Genewa, Dunan memutuskan menulis sebuah buku tentang pengalamannya itu, yang berjudul Un souvenir de Solferino. Buku ini terbit tahun 1862 dengan jumlah 1.600 eksemplar. Dalam buku ini Dunan melukiskan pertempuran, dan kekacauan yang terjadi. Dia mengemukakan gagasan perlunya dibentuk organisasi netral, untuk memberikan perawatan kepada prajurit yang terluka. Dunan juga memulai perjalanan ke seluruh Eropa, untuk mempromosikan gagasannya. Buku ini dia bagikan kepada banyak tokoh politik dan militer di Eropa, dan mendapat sambutan yang positif. Buku beserta usulan Dunan dikaji di pertemuan komite yang pertama kali tanggal 17 Februari tahun 1863, yang dianggap sebagai tanggal berdirinya Komite Internasional Palang Merah ICRC. Berdasar gagasan Dunan, pada Oktober tahun 1863, sebanyak 14 negara berpartisipasi di pertemuan yang diselenggarakan komite tersebut di Jenewa, membahas perbaikan perawatan prajurit terluka. Pada tanggal 25 Agustus tahun 1868, Dunan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai sekretaris komite, dan keluar sepenuhnya dari komite. Dunan pindah ke Paris dan hidup dalam keadaan berkekurangan. Dunan pun terus mewujudkan gagasan dan rencananya. Selama Perang Perancis-Rusia, Dunan mendirikan perhimpunan bantuan kemanusiaan bersama, dan aliansi bersama untuk ketertiban dan peradaban. Dunan pindah ke Hayden pada bulan Juli tahun 1887 dan tinggal di disana selama sisa hidupnya. Sejak tanggal 30 April tahun 1892, dia tinggal di rumah sakit dan panti jompo yang dipimpin Dr. Herman Alder. Pada tahun 1901, Dunan menerima hadiah Nobel Perdamaian atas perannya dalam mendirikan gerakan Palang Merah Internasional, dan mengawali proses terbentuknya Konvensi Jenewa. Henry Dunan meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober tahun 1910. Sementara itu hari ulang tahunnya pada tanggal 8 Mei dirayakan sebagai Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Sedunia. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!